tekan kembali walau walau menempat ke arah rumah berupa yang menelamatkan tapi malah ditumpang menempatkan zona nah coba setelah tertang nah ternyata di sana setelah segera melakukan madem malah ada geja tumpang karena aura mengambut di sini ini dia kita akan masuk di match kedua di map kalah hari let's go let's go kita terbangkan pesawatnya setinggi-tingginya di map kita yang paling panas kalah hari yes ini dia kita akan melihat pesawatnya datang dari arah The Maze menuju ke arah Stonebridge kalau kita lihat disini waduh di area The Maze nih yang biasanya selalu menjadi satu langganan tempat untuk tim Alan of God melakukan looting sekarang dimanfaatkan oleh teman-teman Runs Esports dan secara dari The Maze sendiri itu dilengkari oleh zona biru yang menjadi High Looting untuk mendapatkan senjata proper seperti yang mungkin diinginkan oleh seorang Rama yang dimana kalau kita tahu zona biru itu itu adalah salah satu zona ataupun tempat yang bisa mendapatkan senjata sniper ya ini juga satu perubahan untuk Runs Esports sendiri biasanya mereka drop zone-nya ada di area sebelah kanan alias di Santa Catarina mereka yang merubah 180 derajat menuju sebelah kiri ujung paling sebelah kiri di area The Maze tetapi kali ini ada tim yang kayaknya nggak nyampe ke area Consil Hall ada tim antara lusut yang belum terbambat yang banyak berusaha dengan skopor dengan AK 47-nya tetapi kali ini Darkall harus Kepulatan terkena kedown pertiniannya terkena ke Lanser diserang Gare. Bakal diansurkan terlebih dahulu. Kronen yang dilakukan untuk melakukan reviving dengan si Aisolang Gare. Belum berhasil untuk memanfaatkan killnya. Dan ini juga bakal satu. Jadi satu kesulitan untuk Keep Onyx. Untuk bisa masuk menuju ke area konsil. Karena Gare sentian saja kali ini. Bakal dikepulatan terkena kedown diserang joker dengan N94-nya. Menyisakan tiga player saja yang mana. Satu player-nya juga Felix disana udah gak punya darah yang begitu banyak. Iya itu sudah tidak mempunyai darah yang begitu banyak. Dan secara memang posisi dari seorang Gare. Menjadi satu orang yang bisa ngebait ke arah tim Onyx Olympus. Yang notabene memang mereka belum mendapatkan senjata proper. Hanya mendapatkan rumah single saja. Dan itu sudah diambil oleh seorang Gare. Di mana ada senjata SKS yang didapatkan. Bahkan di UMP. Dan tadi ketika Gare berhasil menumbangkan satu pemain dari First Rider. Ada follow up Rono. Yang diaktifkan dan akhirnya pun Gare pun agak cukup kesulitan. Untuk melakukan yang namanya ending ke arah lawannya. Karena secara utility aja Gare tidak dapat gitu kan. Dan kalaupun tadi mungkin ada dua granat yang bisa didapatkan oleh seorang Gare. Gue rasa itu akan menjadi satu ending yang sangat cepat untuk seorang Gare gitu kan. Karena teman-teman dari First Rider. Dan ya secara untuk regroup lagi udah paling sulit banget. Karena memang udah di upit. Bahkan udah dikunci oleh empat pemain dari First Rider. Dan sekarang kita melihat di sini POV dari tim EVOS yang baru nge-looting di arah strength dengan cepat. Mereka langsung bergerak dengan cukup sigap. Langsung menuju ke arah Consign Hall. Yang kita tahu di sini Consign Hall dulu. Eh sorry. Kemarin itu ada tim Onyx Olympus yang melakukan looting ke arah sana. Dan sekarang prediksi dari satu tim EVOS Define tidak tepat. Karena Onyx Olympusnya berada di sisi lain. Dan sekarang kita lihat juga MVP dari tim Arad Brableian. Ada RBR Joy dengan 5 poin kill dengan 1.588. Ya ya. Kalau kita ngomongin soal hari kemarin Onyx yang ada di Consign Hall. Sebetulnya mereka juga teberakan sama tim dari Red Bull Rebellion. Karena dari RB sendiri mereka gak mau ngalah ke area confinement ya. Mereka tetap paksain ke area Consign Hall. Dan memang untuk hari kemarin Onyxnya ada di sana. Itu mungkin yang ngebuat untuk tim EVOS Define melakukan rotasi cepat dari area shrines. Menuju ke area Consign Hall. Buat bisa natakin satu persatu member dari tim Onyx Olympus. Yang seharusnya kalau misalkan mereka nyampe ke area Consign Hall. Itu mereka harusnya masih ada di sana. Padahal rotasi dari EVOS sendiri sebetulnya gak ke arah kanan ya. Bener. Jadi mereka langsung coba nusuk dengan menggunakan loss matnya ke arah by front. Yang dimana ada satu area, empat rumah. Yang memang bisa jadi satu langganan untuk tempat mereka. Untuk setup defensif mereka di arah sana. Dan kalau kita lihat dari standing round pertama. Ini Red Bull Rebellion tadi mendapatkan Buya dengan 19 poin. Yang bisa dikantongi ketika memang kalau kita berbicara Buya kan 12 poin. Dan berarti artinya ada total 7 poin kill. Yang berhasil dikantongi oleh Red Bull Rebellion. Sedangkan di sini Rans Esports hanya terpaut 2 poin saja. Yang kalau kita melihat secara permainan mereka. Ini dari masing-masing pemain Rans Esports sendiri. Memang lagi mempunyai performa baik untuk hari ini. Dan secara mood mereka juga lagi mood banget. Karena juga mendapatkan momentum di match pertama. Sama dengan mereka meratakan beberapa tim besar juga. Dan akhirnya pun ya. Let's say mereka masih bisa dapetin ininya lah. Dapetin satu semangat energinya gitu ya. Untuk bisa ngeratain tim-tim lain. Masih bisa bersaing lah untuk mendapatkan Buya juga. Untuk game kedua secara seperti yang lu bilang. Untuk moodnya. Atau bisa kita bilang boostingan mental. Untuk tim Rans Esports sendiri. Harusnya bisa lebih baik untuk di game kita yang kedua. Tetapi ternyata alia-alia ada yang lagi berusaha. Buat naik ke arah atas. Kali ini sudah coba ditembakin oleh tim Rimo Arjuna. Aura Gans disana masih bisa diselamatkan kembali. M-God justru terlembang kali ini. Atau dan M-God. Dengan perhitungan dewanya kali ini. Game edge-nya juga mulai menyalakan sebuah krono. Masuk di terlambat. Game edge-nya tumbangkan kembali oleh serang M-God. Dengan M- yang sangat-sangat dewa. Atau bergerak mundur. Tapi terlembang M-God-nya juga re-grip kembali. Menyukkan rekan-rekan kali ini. Menyukkan rekan-rekan geranat lagi. Menurut keharapan sana ada setorang J. Yang bakal tarikkan. Jeter, 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 jeter. Subrat, jepret. M-God langsung melakukan ending. Gak nge-end bau. Dua poin eliminasi. Di awal-awal didapatkan oleh tim Aura Ignite. Setelah tadi sebetulnya firing pertama dibuka oleh tim Rimo Arjuna. Iya. Ini gue juga melihat dari segi serangan yang dilakukan oleh Rimo Arjuna. Menurut gue terlalu terburu-buru. Dia tidak melihat yang namanya alive. Yang di arah pojok kanan atas. Dan secara kalau lu bisa bilang, kita tahan dulu di sini. Ternyata sudah ada peperangan. Di mana ada Aero MBR bertemu dengan NXLiga Game. Di mana juga ada tembakan-tembakan yang terkepit. Ini logo dari Tamek. NXLiga Game. Dan akhirnya pun NXLiga Game langsung memeluk empat pemain. Sekaligus dari Aero MBR di arah refinery. Iya, iya, iya. Ini juga salah satu pola permainan perubahan yang dilakukan oleh NXLiga Game. Yang biasanya mereka selalu bermain di area pinggir dari map kita. Atau mungkin bahkan mereka selalu bertahan begitu lama di drop zone awal mereka. Tetapi dengan perubahan gaya permainan dan tempo yang mereka mainkan lebih cepat di beberapa matchday yang sudah kita lewati. Buah hasilnya seperti ini. Mereka masuk ke refinery. Di sini nggak ada RRQ dan mereka ketemu sama Aero MBR yang sebetulnya mereka beda pot. Tapi mereka bisa cuan dapatin 4 kill tanpa terculik satu member pun. Iya, tanpa terculik satu member pun dari tim NXLiga Game. Secara memang dari coveran teman-teman NXL sendiri ada satu pemain yang berada di arah patahan. Dan tiga pemainnya lagi melakukan distract dengan memasang gluol yang membentuk tembok untuk teman-teman Aero MBR. Susah untuk menggapai teman-teman Aero MBR. Karena kalau kita lihat secara tadi posisi terakhir Aero MBR. Itu berada di perujungan perbukitan dekat jembatan penyeberangan. Dan ketika memang tadi Aero MBR mau mencoba untuk melakukan manuver ke arah sisi kanan. Ataupun mau mencoba untuk keluar dari gluol-gluol yang terpasang oleh NXLiga Game. Bahkan dirinya sendiri dari tim Aero MBR. Mereka harus waspada juga. Karena di arah perbukitan itu bisa saja mereka terpleset di sana. Ada juga kalau gue selalu lihat tadi emang ada grounding. Sedikit grounding, sedikit patahan yang dimanfaatkan oleh tim NXLiga Game. Di bawah apa itu namanya? Box itu ya? Box. Yang hijau. Iya, box hijau. Box hijau kan? Iya, kontainer. Kontainer sebelah bawahnya itu ada sedikit patahan yang dimanfaatkan oleh salah satu member dari NXLiga Game. Yang ngebuat satu coverannya dari NXLiga Game itu gak bisa kepredik atau gak bisa kelihatan sama anak-anak dari tim Aero MBR. Iya, itu udah jadi satu pressure dari tim Aero MBR untuk gak bisa bergerak secara luas ya. Untuk melakukan auto-all-in ke arah teman-teman NXLiga Game. Sekarang kita berpindah lagi ke arah tim yang baru saja buyah nih di match pertama. Dari tim Red Bull Rebellion yang kalau kita lihat di sini dengan PD-nya. Dan juga gue kalau kita ingat-ingat lagi kan Michelle Wanda Efek kalau memang mereka dari Michelle Wandanya datang ke meja RBR. Apakah gue mendapatkan buyah lagi? Karena memang secara dari magicnya Michelle Wanda ini kan selalu memberikan yang namanya energi positif ataupun buyah permanen gitu. Iya buyah permanen tapi emang dari RBR ya ngeliat kalau tadi Evosnya gak dapet poin maksimal game pertama. Oniknya juga harus retumbang di bawah dari RBR ini jadi apa ya persaingannya makin ketat banget. Karena dari RBR sendiri gue yakin gak bakal nyerah gitu aja karena secara bisa gue bilang aku bisa bersaing dengan siapapun. Aku bisa bersaing dengan seorang yang menyukaimu tapi aku tidak bisa bersaing dengan orang yang kamu sukai. Waduh, waduh, waduh. Lagi-lagi galau lagi-lagi. Aduh kata-kata mutiara sad boy keluar lagi. Tapi emang ini kita berbicara soal persaingan nih. Mereka bersaing untuk mendapatkan buyah dan bintang yang bisa didapatkan oleh mereka nih. Nah ini pembahasan menarik menurut gue untuk pembahasan bintang yang mereka ingin dapatkan untuk di match di ke-10. Karena kalau kita berbicara untuk satu minggu terakhir, untuk minggu depan mereka bener-bener untuk yang berada di top frag, mereka di grup kecil. Mereka bener-bener lagi kayak ketar-ketir. Karena ini juga menjadi penentuan juga untuk grup A bahkan dan juga grup B. Yang dimana kalau kita tahu ada SES dan juga Bonavent yang secara posisi ataupun poin mereka sudah mendapatkan ataupun menyentuh angka 100. Sedangkan kalau di grup B kita melihat disini ada Onyx Olympus dan juga EVOS yang juga kalau kita sadar mereka sebenarnya menurut gue kalaupun kayak mengkhawatirkan teman-teman dari RBR, gue rasa mereka gak perlu harus mewaktikan gitu. Karena kalau misalkan mereka dapetin 17 poin pun, mereka masih udah langsung dapet bintang gitu kan. Bahkan Onyx Olympus pun juga kalau misalnya skenario-nya cuma dapet 14 poin, gue rasa juga masih dapet bintang. Jadi kedua tim ini udah pasti lolos untuk masuk ke babak grup B. Tapi gue gak tahu nih ya, ini cuma hanya prediksi dan opini gue aja. Tapi kalau kita lihat secara dari poin bahkan juga dari mental teman-teman yang ada di toprak grup kecil, mereka juga lagi waspada nih untuk gencatan-gencatan serangan yang memang dilakukan oleh tim-tim lain yang memang secara poin mereka udah hopeless banget gitu. Iya, iya, iya. Persaingannya memang masih begitu panas ya meskipun ada apa yang bisa gue bilang nothing to lose yang terjadi. Tetapi kita sudah melihat ternyata ada reiki Mr. Mimah yang harus terculik di mobil tadi ya kalau gak salah lihat. Iya. Di dalam mobil dan harus sudah terpelahkan ke arah logis. Sebentar Abu juga sudah tertembak kali ini. Dia riset 13 masih berkeliling-keliling dengan veikelnya. Mencari kampon yang bakal dia ambil ternyata di area tenda pramuka. Dan kali ini Mr. Holmes juga sudah mulai terkena. Buat trading, Abu bakal diras di area depan sana. Bicari, udah cukup low. Udah ada kerana menyalakan juga tapi Abu cukup culit posisinya kali ini. Bakal nincirin glow-nya. Joy juga sudah mulai tertembak. RPR yang bakal mengambuk kali misang banteng kita. Bakal nabrakin matan putih juga. Di area depan juga sudah ada Onik yang menembak ke arah depan. Dikiap rasanya menurunkan Abu dan ternyata malah Abu-nya di-kill sama tim Onik. Kali ini RPR-nya gak dapat kill lagi dari tim EVOS. Ini artinya ketika dua orang dari EVOS harus terculik, dua orang tersisa dari tim EVOS yang gue gak tahu posisinya di arah mana. Ada Street dan juga Sam 13 harusnya. Iya, ini tadi juga ada penggunaan Sienka yang menurut gue juga agak sedikit miss ya. Mungkin dari info ataupun arahan dari Sam 13 dan juga Street ya. Memang secara dari majunya jalur mobilnya udah berada di duluan gitu kan. Di depan dari seorang Mr. 05 dan juga Abu. Dan akhirnya ketika mobilnya nyangkut, ketemu sama RBR. Dan RBR dapat Mr. 05 tapi balik lagi. RBR disini melihat kayak kan peluru-peluru yang datang dari jauh tentu juga. Mereka kalau pun cuma hanya mengincar seorang Abu saja sendirian. Ketika mereka udah dapetin sarang Abu, mereka akan bonyok juga sama temen-temen Onyx Olympus. Yang melakukan spam tembakan dari anak-anak jauh. Setuju, setuju, setuju. Ini kebetulan juga kompon dari tim Onyx Olympus enak buat natakin tempurnya antara tim RBR dan juga tim EVOS. Tapi gue ngelihat dari tim EVOSnya sendiri, gue gak tahu nih tadi setelah Sam-nya turun di area tenda. Gue belum ngelihat juga posisi dari Street-nya di mana. Tetapi kita sudah dipirakan ke arah pertemuan yang lain. 3 lawan 3 harusnya kali ini. Karena dari Onyx hanya misalkan temen-temen saja. Ramahnya bakal bergerak sedikit lebih mundur untuk mendapatkan kompon yang enak. Tapi Marshal juga Mervin sudah mulai tertembak di sakit oleh anak-anak jari tim Onyx Olympus. Dan mendapatkan sebuah kompon permanen di area depan sana. Masih bisa berlindung kembali. Tapi Ramah cukup jauh. Sementara Mervin dirapatkan serang vori dari tim DG Esports kali ini. Onyx juga berhasil menepaskan area di kiri zona. Bagaimana menembak ke depan. Di sana harusnya ada RBR yang bakal berpindah menuju ke dalam zona selanjutnya. Sementara EVOS ternyata sudah berada di arah dalam lebih dahulu. Dan kali ini NHLG akan bersempur. Tumpang bersempur dengan tiga orang-orangnya. Menyesakkan jaru sendirian saja. Ditabrakin sama panjang ternyata kali ini. Jarnya berada di arah bawah dan tidak akan bisa lagi menyelamatkan rekan-rekanannya. Tapi gak boleh teman dulu RBR karena si burung langgan ini masuk Mr. Lonnie ditumbangkan. Sedikit miss Jale ini berupaya menyelamatkan. Tapi ale-ale malah ditumbangkan juga. Seusahnya masuk. Terobos langsung ke dalam glow-up di arah depan sana. Tetapi Cruz-nya mengurung diri. Masih ada glow-up lagi. Coba dipasangnya abisin. Dan Cruz-nya bakal coba turun sulit. Dan rata sudah malah bantingnya. Ini dia kutukan, kutukan, kutukan. Ingat hari-hari nge-troll, hari-hari nge-troll. Eh tau-taunya abismu ya terbitlah tusuk. Dan kali ini Jale juga bertempur. Bertempuran antara pot-up bono fight. Coba dipasang-pacuk kali ini. Jojo Gaming, pacul-pacul gaming. Dan dua orang tumbang dari bono fight kali ini. Joc9-nya begitu jauh di arah tower sana. Sudah ditargetkan. Dan pergerakan dari Jojo cukup menyulitkan. Satu orang juga di arah bawah. Masih ada seorang rehan. Sudah terlihat. Bakal di majuin. Barang-barang diperlapaskan. Dan satu orang di arah bawah di sana. Sudah tumbangkan juga. Meskipun Thanos-nya harus sudah terkenak down. Satu orang terjajah Joc9-nya dengan MC9-nya. Harus lebih berhati-hati lagi Jojo. 109 damage. Yang diberikan ke arah seorang Jojo kali ini. Di arah lain Aura juga bertempur. Bersemangat dengan First Rider. Berlupanya untuk mendapatkan poin-poin eliminasinya. Joc9 masih bersiap dengan pelontar ke arah Jojo. Ditumbangkan. Pelontar LDR yang sangat luar biasa. Tapi Joc9-nya kali ini berkerak cukup sulit. Trans-nya juga harus tertumbang di posisi ke-10. Barang-nya merobos. Dengan sisa 13 hop point saja. Langsung masuk mencukaran pertahanan dari seorang Joc9. Sediaan saja. Diras oleh dua orang. Dan ternyata darahnya masih bisa tercisa. Tembakan keluar dari arah yang lain. Ditrobot masuk dan penobotnya rata di posisi ke-9. Oh, 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 oh. Ini masih banget pecah war juga di area lain. Ini menangkau kita juga. DG sudah mulai merapat kepertahanan jantung yang dimiliki oleh Onyx Olympus. Tapi sadarin juga di arah sisi kanan. Ada teman-teman E-Fost D-Point. Yang mengganggu perjalanan teman-teman DG. Untuk bisa mendapatkan komponen. Sekarang suaranya mental ke arah DG. Dan kita lihat di sini. Sudah ada center. Yang dimulakan AWM-nya. Langsung melakukan lepasan peluru AWM-nya ke arah sarang Ziksia. Tersisa. Yes, di arah luar juga sudah pertempuran yang mana Rimo Arjuna. Dan selingga game juga ada di sana tengah. Malah Rimo-nya yang harus sudah rata. Bersama dengan First Rider di arah depan yang masih live. Masih bertempur. Ada ajar yang masih cukup menyelitkan. Jojo harus sudah tumbang. Yang ternyata AWM-nya juga masih bisa untuk melakukan fight. Tersisa ada lawan-lawannya. Abax-nya berhasil mendapatkan fung. Dan dari sesempatan Satuan Thanos yang kali ini harus sudah mati oleh lawan satu botnya. Ada AWM-nya. DG mendapatkan zona. Ayo, coba. Ayo, serang Abax. Sekali ini dengan gerosanya. Yang kali ini masih ada angin sekarang untuk mendapatkan Buya. Pertamanya untuk DG. Waduh, waduh, waduh. Dari belakang masih ada ajar ternyata dengan Rako. Masih bisa untuk mendapatkan kill-nya kembali. Masuk ke dalam zona tapi harus sudah terliminasi. Evo juga masih ada. Masih baru dapat satu kill. Jokernya bakal ditargetkan. Street-nya bakal bergerak masuk ke dalam zona selanjutnya. Menahan pergerakan dari Joker sendirian di arah belakang kali ini. Street-nya masuk. Bersama dengan C-13. Forry meng-ending surang Darkol. Ikamnya tumbang surang Deadly. Dan ada ledakan dari surang AIM-Gat ke arah Forry. Sampai ditumbangkan juga. So, sudah terliminasi. Deadly mendapatkan kill dan ternyata harus sudah terkenak. Now, ternyata dari sana same. Terjeja sendirian yang berhasil mendapatkan made. Malah DG-nya tumbang karena Aura mengabung di sini. Evo juga tumbang. Ivo juga terlambat. Uya untuk Aura Ignite. Congratulations untuk Aura Ignite. Kembali lagi menulutkan api. Untuk bisa membesarkan apinya di game kedua. Kita teman-teman kalah hari kali ini. Dan ternyata, 4 pemain dari Aura Ignite.